Halo Music Lovern, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn, dari Sinfonia Music. Dan ini adalah segmen Quick Sinfo. Dimana di segmen ini kita akan ngebahas informasi-informasi cepat seputar audio portable. Dan kali ini kita akan ngebahas yang banyak banget ditanyain sama temen-temen audio portable atau Music Lovern. Yaitu penjelasan tentang istilah-istilah audio portable. Di Quick Sinfo ini kita akan ngebahas tentang kamus audio portable. Yang pertama yang kita bahas tentu saja FR atau frekuensi respon atau mungkin frekuensi range. Kalau music lovers sering lihat video kita pasti sering banget disebut mengenai FR ini. Nah, FR itu adalah jarak rentang atau luas frekuensi. Jadi dari frekuensi yang paling kecil sampai yang paling besar. Untuk catatan, frekuensi respon yang bisa didengar oleh manusia itu hanya 20Hz sampai 20kHz. Di luar itu, itu biasanya yang bisa dengar cuma lumba-lumba, kelelawar, gitu. Tapi katanya kita masih bisa ngerasain energinya. Selanjutnya, sound quality atau SQ biasanya. Ini adalah, apa ya, mungkin hasil atau kualitas dari suara. Nah, biasanya dibedakan dua tuh. Ada yang tuning sama ada technicalitas atau technicality. Nah, kalau tuning suaranya itu kalau music lover ngebayangin kayak warna suara. Nah, misalnya nih, kalau music lover dengerin suara teman-temannya. Kan ada yang suaranya berat, ada yang tebal, ada yang cempreng, ada yang tinggi, ada yang ringan. Nah, itu yang disebut warna suara. Atau kalau di audio portable kita sebutnya tuning. Nah, di audio portable sendiri biasanya untuk tuningnya kita suka ngebahas berhubungan dengan frekuensi respon atau frekuensi range. Nah, biasanya ada istilah mid, bass, atau treble, ya kan? Nah, kalau bass sendiri itu biasanya rentang frekuensi antara 20Hz sampai 250Hz. Sedangkan untuk mid, 250Hz sampai 400Hz. Treble atau high, 4000Hz sampai 20.000Hz. Sebenarnya music lover ada juga beberapa yang spesifik. Kayak misalnya sub-bass. Nah, sub-bass itu biasanya direntang frekuensi 20-60Hz. Low mid range, 250-500Hz. Upper mid range, 2000-4000Hz. Presence, 4000-6000Hz. Dan brilliance, 6000-20.000Hz. Biasanya kalau ada perubahan atau ada boost di rentang frekuensi ini atau di tuningnya itu akan merubah warna suara. Nah, contohnya misalnya kalau kita ngebost itu di 500 atau di 1000 itu biasanya vokalnya langsung kerasa akan lebih intimate. Dan seterusnya. Sedangkan teknis suara. Teknis suara itu biasanya hal-hal yang lebih objektif. Misalnya, kalau disebut detail. Itu biasanya maksudnya suaranya itu bisa kedengaran dengan sangat jelas. Bahkan sampai bunyi-bunyi terkecil kita bisa dengar. Itu biasanya yang disebut detail. Clarity. Nah, clarity ini maksudnya suara yang clear, jernih atau bersih. Sedangkan untuk resolusi itu berhubungan dengan semuanya. Dengan detail, dengan clarity, dengan kejelasan. Itu maksudnya seperti itu. Kalau mungkin kita analogikan dengan video atau gambar, mungkin kayak PPI-nya. Jadi, pixel per inch. Jadi, semakin rapat kan semakin jelas tuh gambarnya. Nah, resolusi maksudnya seperti itu. Dan juga semakin real dengan aslinya. Soundstage. Nah, kalau soundstage ini biasanya adalah arah bunyi. Jadi, biasanya kalau musik lover dengarkan mungkin band, kan akan kedengaran tuh bunyi bassnya dari arah sebelah mana, kemudian gitar dari sebelah mana, drum di sebelah mana, kokalnya di sebelah mana. Nah, untuk positioning-nya atau arah suaranya itu yang biasanya kita sebut soundstage-nya. Sedangkan 3D imaging itu berhubungan dengan ambience. Jadi, kayak efek ruangnya. Nah, jadi kelebarannya mungkin atau depth-nya atau kedalamannya atau height-nya atau tingginya. Jadi, kita ngerasa dalam satu ruangan. Separasi. Nah, kalau separasi ini, ini kejelasan bunyi dari masing-masing instrumen. Dan kepisah-pisah dari instrumen itu. Contoh gini deh. Kalau misalnya kita dengerin band, kita bisa dengerin suara gitarnya dengan sangat jelas, suara bassnya dengan sangat jelas, drumnya kita bisa dengarkan bunyi simbal, bunyi tom, bunyi floor, bunyi kick-nya itu dengan sangat jelas. Jadi, benar-benar kepisah kita bisa mendefinisikan dengan jelas suara dari masing-masing instrumen. Transient. Nah, kalau transient sendiri itu, apa ya? Jadi, kalau suara itu dirubah menjadi bunyi, kalau misalnya dari player kita, itu kan ada sinyal. Nah, kecepatan antara sinyal dibaca menjadi sumber bunyi itu Transient. Biasanya, semakin cepat sinyal itu bisa dibaca sama drivernya, sama sumber bunyinya itu, itu semakin bagus Transient-nya berarti. Dynamic Range. Nah, untuk Dynamic Range, itu kemampuan suatu alat untuk mempresentasikan bunyi yang sangat kecil, sampai bunyi yang sangat keras. Atau bunyi yang sangat lembut, ke bunyi yang paling keras. Noise Floor. Nah, sebenarnya semua alat itu akan memproduksi Noise Floor atau bunyi gangguan. Jadi, kalau Music Lover pernah dengerin, misalnya di HP Music Lover, terus ada bunyi kayak hiss, zzzz, gitu. Nah, itu sebenarnya yang disebut Noise Floor. Atau kadang-kadang juga bisa dari frekuensi radio. Misalnya kita terima telepon, terus ada kayak bunyi keputus-putus, terdert, terdert, terdert. Nah, itu juga bisa disebut Noise. Sebenarnya masih banyak istilah-istilah yang lain. Tapi, kayaknya untuk sementara, beberapa istilah ini mungkin bisa membantu Music Lover untuk lebih memahami video-video ataupun percakapan di antara audio portable. Oke, Music Lover. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Sub indo by broth3rmax